Pak Puji, setiap hari kita di Jakarta berhadapan dengan macet, tetapi begitu mudik macet terjadi di begitu banyak wilayah. Memang gak enak, gak macet juga gak apa-apa. Teman saya, seorang pemimpin redaksi, justru dia nikmati macetnya pulang, tapi kan banyak orang juga tidak menikmati itu. Gimana soal pemacetannya nanti? Ya, gini, berangkat dari apapun yang menjadi target dan merupakan list, merupakan perintah. Saya mendapat perintah dari Pak Menteri Perhubungan pada saat selesai rapat terbatas dengan Bapak Presiden. Salah satu Bapak Presiden memintakan dalam transportasi itu menghilangkan macet di saat mudik lebaran. Menghilangkan macet di saat mudik lebaran. Ya, itu langsung saya garisbawahi, itu langsung stabilo. Di stabilo? Karena menghilang, iya. Loh, tidak dalam kondisi lebaran aja macet. Mungkin gak? Ya, hal yang tadi saya katakan, dari zero isiden aja hal yang mungkin saja bisa terjadi. Akan masih belum terjadi nih. Ya, karena kan berlaku, nah semua harus ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana untuk tadi, apakah itu menghilangkan atau paling tidak mengurangi? Nah, salah satunya seperti tadi, saya sudah lampaikan, kita koordinasi dengan pihak kepolisian. Karena ranah wilayahnya itu yang mengatur dan sebagainya rekayasa lalu lintas itu ada di kepolisian. Oke, sebelum Pak Puji bicara soal rekayasa, kenapa tadi soal macet ini? Ini kan akan naik lagi jumlah mobil kan di jalan. Ya. Naik secara dramatis. Tahun 2015 itu mobil pribadi ya, di luar mobil-mobil umum itu ada 2 juta 370an ribu something. Sekarang 2 juta 470an ribu. Ya. Kan itu kan yang akan membuat itu konggesti di jalan. Ya, tadi pastinya akan meningkat jumlah. Tapi, ya dari angka itu tidak terlalu tinggi, karena tadi kita sudah berupaya bagaimanapun dia beralih kepada moda transportasi umum. Betul. Ada angka yang sangat bagus itu menggunakan kereta api. Betul. Menggunakan pesawat terbang. Itu sudah juga tinggi angkanya. Betul. Dibandingkan dengan kendaraan pribadi tadi. Nah, kembali tentunya kaitan dengan masalah kolob gitara macet. Nah, sekarang ada jalur tol yang memang sudah dibuka. Kali ini Cipali. Cipali. Salah satunya juga, tadi saya belum sampaikan, kita koordinasi dengan pihak jasa marga pengelola jalan tol dari BPTJ itu menyatakan bahwa yang semulanya misalnya bagaimana transaksi. Banyak pintu tol lah. Itu banyak pintu tol. Kemudian tinggal satu. Ya, dengan kebijakan kemarin kita rapat, ya cobalah dikurangi. Nah, ini sudah dipelajari yang saya rasa. Satu itu. Yang kedua, bagaimana? Saya harap itu selanjutnya dikurangannya pada waktu lembaran saja. Yang kedua, ya tadi. Harus juga memperbanyak menggunakan yang namanya e-tol. Menggunakan elektronik. Nah, itu. Ini yang menjadi satu catatan. Sehingga diharapkan itu bisa mengurangi. Satu lagi, tadi kalau saya sebutkan rekayasa lalu lintas. Jadi, kita berharap tidak dalam kondisi macet, turut total, barus kemudian. Tapi ada jalur-jalur alternatif yang sudah disiapkan. Nah, ini pemerintah daerah, ya khususnya kalau di bawah kementerian perhubungan, ada dinas perhubungan. Dia harus sudah siap menerima kalau jalur alternatif itu. Karena banyak keluhan di jalur alternatif itu, rambu-rambunya sangat minim. Terus kemudian penerangan juga kurang. Pasar Tumpah? Nah, itu belum. Nanti belum. Belum sampai ke sana. Jadi, ini jalur alternatif dulu. Jadi, dengan dasar kita koordinasi, di jalur yang sudah ditentukan tadi, itu jalur utama dijaga oleh polisi, pagar betis. Istilahnya pada saat itu menyampaikan, Bapak Asob, kemudian polisi, kementerian perhubungan dalam banding dinas perhubungan, juga kita akan lakukan pada praktis untuk anggota-anggota dinas perhubungan. Nah, satu lagi tadi yang Pak Danuska sampaikan, yaitu Pasar Tumpah. Nah, Pasar Tumpah ini kan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat. Yang seyogianya dia bisa mengatur. Tapi, saya lihat dari tahun ke tahun sudah dia ada perubahan-perubahan di dalam mengatur Pasar Tumpah itu. Salah satunya misalnya diberikan pembatas, kemudian menyeberangnya juga diatur, sudah banyak baru diseberangkan. Yang lain lagi, kaitan dengan masalah operasinya Beca, Andong. Nah, itu banyak pemerintah daerah juga yang mensubsidi. Artinya, hari itu, dua hari itu, silakan tidak beroperasi, tapi disubsidi dari pemerintah daerah. Itu sudah banyak gitu. Mestinya sih harus ada pikiran kayak begini ya. Karena kalau tidak, saya hanya membayangkan, kalau Presiden memerintahkan hari, kali ini jangan sampai macet. Menghilangkan macet. Menghilangkan macet. Itu berarti ada gambaran di kepala saya atau di kepala penonton sekarang ini, kalau saya memakai mobil pribadi, jarak tempuh dari sini ke Semarang, jarak tempuh dari sini ke Jogja, apakah akan menjadi jarak tempuh normal seperti biasanya? Ataukah bisa mengurangi separuh dari kemacetan waktu lebaran tahun lalu? Ya, kita paling minimalnya seperti tahun lalu itu lebih baik lah begitu ya. Lebih baik berapa persen kira-kira? Ya, kalau kita mentargetkan 50 persen aja sudah alhamdulillah. Oke, Pak Puji kita break lagi. Pemirsa kami akan segera kembali. Melarang angkutan barang lebih dari 2 sumbu operasional dari H min 5 sampai dengan H min 5.